Apa langkah konkret yang akan Paslon lakukan untuk meningkatkan kualitas keluarga di Kabupaten Cianjur, terutama dalam pengembangan ekonomi kreatif dan kesejahteraan ekonomi rakyat dalam konteks pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Cianjur? Baik, terima kasih. Jadi dalam jangka pendek kami akan memperluas jaringan pengamanan sosial dengan memberikan bantuan bagi warga yang belum terkaper bantuan sosial dari pusat. Kita ada bantuan dari pemerintah desa dan juga dari Kabupaten Cianjur. Namun tentunya ini pun akan menggunakan digitalisasi sehingga yang tadi RT RW sudah diberikan HP sehingga bisa langsung akses mana masyarakat yang belum menerima bantuan warga miskin sehingga ini ada yang terindifikasi dengan cepat. Juga yang selanjutnya kami sesuai dengan tata ruang yang telah diselesaikan, yang 12 tahun belum baru selesai, kami telah memploting pabrik-pabrik yang skala besar akan kami plot di kecamatan Cikalong dan kecamatan Mane. Namun untuk di tiap-tiap kecamatan kami akan membentuk satu pabrik sesuai dengan hasil pertanian di masing-masing. Contoh kami utarakan pada saat yang bulan yang lalu di kecamatan Takokak itu harga cabai dan harga tomat sangat rendah sehingga petani tidak bisa menjual dengan baik. Sehingga kami berpikir contohnya di kecamatan Takokak ke depan kita akan membuat public house yang insya Allah untungnya masyarakat miskin bisa bekerja, para petani juga hasil tanamnya bisa terjual dengan baik. Dan juga insya Allah ini dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Cianjur. Dan banyak yang lainnya yang bisa menurunkan untuk menurunkan kemiskinan di Kabupaten Cianjur. Baik terima kasih moderator, terima kasih Pak Haji mengenai pemaparannya memang sangat bisa dimengerti. Dan kami menyadari bahwa untuk meningkatkan kualitas keluarga dan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Cianjur perlu adanya pendekatan yang holistik. Dan juga pendekatan yang terintegrasi dari berbagai sudut. Karena kemiskinan itu tidak hanya satu atau dua sebab. Dan pendekatan yang menurut kami paling efektif di Cianjur adalah pertama peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan dulu. Itu kalau memiliki pendidikan, keterampilan, mau dimanapun itu mereka bisa berkarya. Dan juga kedua pemberdayaan ekonomi kreatif dan UMKM. Lalu yang ketiga peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas terhadap pasar. Karena tadi apabila komoditas sudah ada tapi tidak ada pasarnya, percuma. Dan juga pendampingan pemindaan berkelanjutan. Dan terakhir kolaborasi antar pemerintah dan sektor swasta. Ya, sering sekali saya mengatakan kepada masyarakat termasuk juga di debat pertama kemarin. Hakikat pemimpin itu bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Apalagi ini perihal untuk kesejahteraan saudara-saudara kita. Jadi memang ketika ada kemauan, insya Allah di situ pasti akan ada jalan dan berkolaborasi kepada seluruh masyarakat. Karena tidak ada miskin keturunan. Tidak ada, tidak ada.